Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita ngobrol gak di mobil Kali ini Apa ya ngobrol Ngobrol santai aja Sekarang ini Gue ketemu sama kawan gue Kebetulan ketemu kawan gue Dia Dia sekarang Menurut gue orang hebat lah Dan punya motivasi lagi Motivasi buat Buat kita semua dan bisa Buat pengalaman Namanya Migi Septianto Kalau gak salah Migi Septianto Nah beliau sekarang Kebetulan lagi di Lampung Lagi Libur dia, makanya gue coba Contact Dan kita langsung aja Selamat siang bang Selamat siang Salam sukses Salam sukses, mantap dah gue Agar dibuka dikit boleh gak sih bang? Apa karena Corona ini bang? Karena Corona Enggak lah Menurutin protokol Iya Kita pake Antis dulu Woy mantep Ini Antis Apa dari perangkat lu juga bang? Iya ini Antis Nufu Woy Antis Nufu Dia jatohnya hand sanitizer ya? Iya Selain Nufu Selain Nufu Sabun Cair Nufu juga Ngeluarin hand sanitizer Sanitizer Woy gilin Jadi kalau sudah bersenduan Kita harus pake hand sanitizer Oke Kalau bersenduan dengan perempuan Begini juga gak bang? Bersenduan dengan perempuan Begini juga gak? Iya Biar bersih Jadi resik Jadi biar resik Dan jaris pake ini dulu Baru bersenduan dengan perempuan Betul 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 Bang sekarang Lu kesibukan lu apa sih bang? Sekarang Kesibukan Perja Dimana tuh bang? Kalau boleh tau bang Dulu kan kita Di perusahaan Masih di perusahaan yang lama Atau sudah pindah lagi nih Sudah pindah yang baru Makanya gue kaget tadi Kok lu megang sanitizer ini Berarti Sudah beda lagi Iya Ini Perusahaan wing Oh Udah lama lu bang Di wings bang Baru sih Baru Ya di perusahaan wing Baru join Satu bulan Satu bulan Wah mantap Mantap Karena sebelumnya Lu di perusahaan Sebelumnya tuh Udah Udah 10 tahunan deh Lebih ya Kurang lebih Jalan 9 tahun 9 tahun Wow Luar biasa Menurut pendapat lu Tentang Tentang Salesman itu adalah Pekerjaan terendah itu Bener gak sih bang? Menurut lu bang Pekerjaan terendah Iya Kan jadi banyak nih Ada orang baru lulus Gula Eh gak lah Gak mau lah Gue jadi salesman Di orang maunya Jadi pegawai no free Ataupun jadi pegawai bank Kantoran lah gitu Nah menurut lu dari sisi lu Seperti apa? Lu sekarang di Wing City Di bidang sales marketing kan? Iya Nah pendapat lu gimana bang? Ya sales Memang kebanyakan Sales ya dipandang mata sebelah ya? Bener Bener Karena suatu bidang pekerjaan apa ya? Disinanya second Iya kan? Kalau gak ada lagi pekerjaan yang lain Ya mungkin pekerjaan sales inilah yang dia Tekuni Betul 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 Nah tapi dunia sales itu sebenarnya ada passionnya sih Iya kan? Kalau Passionnya gak masuk juga Sebenarnya gagal juga dia akan jadi sales Kebanyakan jadi sales seumur hidup kan? Bener Nah itu passionnya gak dapet tuh berarti Sebenarnya dia Bener Kalau passionnya dapet Dia akan karirnya cepat meningkat Oh oke Nah itu dunia sales sebenarnya Dari segi karir Harusnya lebih cepat Dengan Limbal baliknya kerja keras sebenarnya Oke Semakin banyak kerja keras Semakin gak cepat naik lah sebenarnya Sales itu begitu sih Cuma memang di depan mata orang sih Memang dianggap mata sebelah Bener Bener Tapi Ya intinya kita jangan malu aja sih Kalau jadi sales itu kan ke lapangan Betul Branding Betul Masang POSM Betul Betul Itu kalau sales kan Nah itu Padahal itulah bidang pekerjaan kita ya Harusnya kita jangan malu Berarti kan menurut itu gak serendah yang dipikir mereka kan? Ya beda-beda sih pandangan orang Memang ya kebanyakan Jadi sales itu ya pandangannya jadi rendah emang Ya tuman tadi Bukan pilihan Sebenarnya kan kita dalam bekerja itu Jangan buka Jangan Bukan pilihan Kita harus memilih Waktu kita memilih misalnya dunia sales Ya kita harus survive Oke Artinya kalau kita gak sukses di dunia sales Artinya fashion kita bukan di situ Oke Dan kebanyakan orang sekarang ada kan fashionnya yang bukan sales Betul Kadang-kadang yang banyak orang gak sukses itu Jadi dunia sales itu hanya untuk second Second itu Daripada saya nganggur nih Sudahlah ditawarin jadi sales Apa Saya ambil Nah itu kan artinya kita bukan fashion kita Kalau terpaksa gitu Iya Tidak menekuni Benar-benar Kita tuh harus menekuni semua bidang pekerjaan Betul Kalau gak menekuni ini ya gak akan sukses Sebenarnya bukan masalah sales aja Semua bidang pekerjaan Oh Ya karena itu Oke Oke Kalau kita jadi setup juga kan sama aja sih sebenarnya Pandang mata sebelah juga Tidak kerja kamu udah berapa tahun 20 tahun Ya dianggap juga ngapain juga Ngapain aja 20 tahun gue masih jadi setup terus Kok gak upgrade-upgrade karir gitu ya Iya kok gak update-update karir ya karena itu Waktunya kan gak ada kerja kah Betul Betul Tantangannya beda sih Betul Nah kalau Kalau perjalanan karir lu di dunia self matter Kini mulai dari tahun berapa sih bang Nah itu Saya mulainya 2012 sih 2012 Saya sebelumnya basic saya accounting Oh accounting Oh oke Ya kan Accounting tahun 2012 masuk ke perusahaan Fast Moving Ya kan Nah dari situ Saya baru mengenal lah Namanya perusahaan distributor Distribusi Bagaimana mendistribusikan barang Seremacem Nah itu makanan Minuman Ya kan Ataupun distribusi yang lain Gitu kan Nah itu Konsepnya sama sih sebenarnya Sebenarnya yang di perusahaan lu dulu Yang di basic lu di accounting sama di salesman Itu sebenarnya sama kan Sama Kepake juga Kepake juga kan Iya Karena kan kalau di kita distribusi itu kan Kita harus mengenal cost Biaya Betul Sebenarnya itulah nilai lebihnya Kita juga Kalau kita bisa mengenal Kita bisa menganalisa biaya Betul Itu nilai lebih Oh gitu Jadi Iya costnya Masa kita Distribusi barang gak ngeliat cost kan Bener 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 Ya sama aja Memang iya penetrasi kan Bener Tapi penetrasi itu berapa Berapa Harus ada target dong Bener Penetrasi itu kan harus ada target Mendistribusi kan harus ada target Kalau target itu gak kecapai Masih juga costnya tinggi Bener Ya kita harus cari Hal yang baru Ya itu kan bagiannya beda lagi ya Bener Produknya Makanya kan setiap berusaha Itu kan menciptakan produk-produknya Betul Bermacam-macam Itu kan sebenarnya untuk daya saing Betul Daya saing Karena costnya semakin tinggi Betul Produknya sedikit Jadi kan konsumsi orang sedikit Jadi pendapatannya juga sedikit dong Bener Bener Untuk meningkatkan Daya beli kan Ya kita harus menciptakan Banyak varian Nah itu Ya kan itulah makanya Suatu perusahaan kan menciptakan Banyak-banyak varian Betul Varian ini Varian itu Varian ini Nah itu Macem-macem Atau mau menciptakan produk baru Ya kan Nah itu Ya salah satu contoh nih Nah Teh Javanna Ya kan Nah dulu kan perusahaan kita kan Wings itu kan dikenal apa? Dikenal Dengan Apa? Yang gue tau sih Non-foodnya lah ya Non-foodnya kayak Ya apa kayak So clean So clean Nah ya kan Daya Bener Sikat gigi Betul Sikat gigi Nah itu super pack Betul So clean untuk ngepel Iya jatuh ke non-food lah ya Ke Apa Pembersih rumah tangga lah gitu ya Ya kan Kalau kita gak Beragam kan Kos makin bertambah Kan WMP-WMP kan makin naik Bener Ya kan Nah tapi daya beli Jumlah penduduk Bener Segitu-gitu aja Bener Iya kan Nah apa yang harus kita lakuin Nah itu kan ada bedang lagi memang Nah tapi di dalam kita dunia sales gitu Harus bisa mendistribusikan barang itu Oke Makanya kita nih ada minuman Bener Nah ini gue baru tau nih bang Ada ini nih bang Baru tau ini Baru juga ini bang Iya ini Ini pewangi Post Oke Namanya Iya kan Iya Nah itu Ya kita termasuk komplit sih Bener Nah itu Bener Itu kan salah satu penunjang Perusahaan kita Iya kan Makanya kita Masih tetap eksis Kan Wings Cuman berdiri 1948 Oh Belum lahir tuh gue bang Nah Belum lahir tuh gue bang Nah 1448 1948 Ya awal mulanya yang tadi Iya kan Yang non-food Non-food Iya kan Iya sih Nah itu sabun-sabun 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 Sabun ekonomi Colet Deterjen Iya Nah itu Cuman kalau kita Tidak mengikuti perkembangan Kan kita kan bisa kalah Betul Betul Makanya kita Produksi begini Salah satunya Post Ada minuman Javanna Sekarang coffee juga Ya bang Coffee juga Ini juga ada florida Nah ini gue suka nih bang Gue suka nih Dia jeruk Dia jeruk Jadiin sirup deh Iya Rasa jeruk Mantep 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 Ya berarti Sebenarnya Skill salesman itu Perlu dong ya Menurut lu gimana Perlu gak sih Iya perlu Sebenarnya bisa dilatih sih Skill itu Ya tadi Tapi balik lagi ke Pribadi Ke individunya Individu Fashionnya Mau apa enggak Oh Ada apa enggak Cuma kalau gak ada Ya tetap juga Kan yang dipasarin juga Enggak laku Iya Betul Karena kan ada juga Seorang introvert Introvert yang pemalu-pemalu Kadang-kadang mereka Dia merasa Ini bukan fashion gue Kadang-kadang banyak sih Orang introvert Yang gak cocok di dunia sales Berarti kan Sebenarnya bisa Diasah kan Skill itu kan Bisa kan sebenarnya Sekarang ini kan Kalau bekerja itu kan Bukan ijazah yang dilihat Tapi skill Betul Betul Ya kan banyak kok Yang jadi manager itu Ijazahnya SMA ada Oke Bukan artinya Ijazah SMA gak boleh Jadi manager Ada kok Jadi supervisor Betul Bahkan kan Step-step juga kan Ada juga kok Yang dari recruiter SMA Bukan saryana Jadi Ijazah itu Hanya Lengkap Administrasi Administrasi Hanya Administrasi Tapi waktu di dunia kerja Itu bukan yang dilihat Ijazah Tapi skill Dan attitude-nya mungkin ya Iya Skill, attitude Cara kerja Betul Dengan motivasi Punya integritas gak Dianya Betul Dalam bekerja Kalau gak punya integritas Ya sama aja juga kan Benar Sama nyolong Misalnya Betul Gak punya prinsip kan Nyolongin Gak punya prinsip itu Maksudnya Yaudah lah Orang perusahaan juga Kok yang gaji Benar Tapi ada orang nyolong Didiemin Iya Betul Nah itu kan Orang gak punya integritas Yang juga begitu-begitu Pasti Benar Benar Itu Iya Sekarang beliau ini Di PT Wings Indonesia Apa Wings Indonesia Sayap Mas Utama Oh Sayap Mas Utama Indonesia gak SMU SMU Sayap Mas Utama Sayap Mas Utama Nah dia itu Sekarang jabatan Distrik Apa Distributor Distribusi Center Manager Distribusi Center Manager Jadi Dia itu Di dunia Sales ini Sudah pengalaman lah Gitu ya Jadi Dia makanya Bisa berkarir Dan bisa Upgrade skill Itu dari Dari sales Bukan Apa ya Sales ini Bukan kerja yang rendahan Menurut gue sih Bukan Karena gue pun Dari dunia Sales itu Abang juga Dari dunia Sales ya Makanya dia bisa Seperti ini pun Bukan Lu Lu Berkarir gak langsung Jadi Manager dong Enggak kan Dari nol dulu Dari nol Semuanya kerja Dari nol Betul Malahan Saya pengalamannya Waktu didistribusi Saya belum ada pengalaman Benar Itu tadi Balik ke individu Betul Bukan artinya Rezeki kan Nomor dua Betul Tapi Rezeki juga Gak akan dapet tuh Kalau kita gak ada Kerja keras Benar Benar Kalaupun kita yang gak Benar juga Mungkin rezekinya hilang Gitu kan Kayak lu tadi Kayak orang nyolong Di perusahaan Ya kan itu rezekinya Bakal hilang kan Betul Benar 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 Nah itu aja sih Sebenarnya Oh mantep Ya kan Mantep Bikin ininya 1001 tuh bang Satu tahun join Dan promosi jadi Manager Mantap Mantap Ya kan ya sampai sekarang Ya Alhamdulillah Manager terus ya bang Manager terus Gak seri rezeki nih Oleh Tuhan Benar Kalau kita mau mikirin Nilai duit kan gak habis-habis tuh Benar Ya kan Nah itu Dan mungkin yang berpikiran Orang awam itu bang Kalau misalkan Salesman itu Pekerjaan terendah itu Mungkin mereka belum tahu Benefitnya bang Benefit Kayak Nah Boleh gak sih di-sharein Benefit-benefit apa sih ya Yang didapet dari dunia sales Contoh Kayak gue Sales itu bisa ngajak Gue Gue tau kota-kota Di seluruh Indonesia Ya kan Gue perjalanan Pun gue tau kota itu Ya dibayar Di perusahaan Nah dari sisi lu Seperti apa Benefitnya Dapet fasilitas Apa gitu Biar Biar orang lain Gak-gak-ngap rendah lagi Salesman gitu Ya sebenarnya Lumayan sih Kalau saya lihat ya Benefit yang kita dapet Ya seperti contoh perusahaan saya Kan di Wings Lumayan Dapet inventaris motor Oke Salesman nya bener Nah itu dapet Insentif Insentifnya jutaan loh Wow Jutaan Jutaan loh insentifnya Kan lumayan kan Sebenarnya Lumayan Lumayan lah Lumayan bener Dapet asuransi Asuransi kesehatan loh dapet Asuransi kesehatan Asuransi dari pemerintah kan Dapet Ya kan Terus jaminan hari tua Dari pemerintah dapet Wow mantap Ya kan Benar benar Jaminan pensiun dari pemerintah dapet Benar benar Saleri pun ngikutin standar dari pemerintah Di atas Kalau kita Kalau perusahaan kita mah di atas Nah itu Nah artinya Perusahaan itu sudah memberikan sesuatu Yang lebih lah Dan Demi karyawannya Sales Karena kan kita udah tau kan Kalau dunia sepak bola tuh Sales tuh penyerang Yes Betul Nah kalau Kalau benefit yang lain Yang dari sisi lu Apa nih bang Apa yang kayak gue tadi Kita Kita tau Kota-kota lain selain Lampung Gitu bang Ya Benefitnya sih Kalau Ya sama aja sih inventaris Ya mungkin kalau sales inventarisnya motor Mungkin kalau manager inventarisnya Mobil Mobil Betul Nah itu Intuisi Kayak lu pas di Lu lagi kemana namanya Ngontrol dulu ke area kota bumi Lampung Tara itu Kita tau kan area kota bumi ini Sebenernya Seperti ini Gitu lah Apa ya Belajar bekerja Sembari Traveling ya bang Bisa kan begitu Ya bisa Iya kan Jadi ya enggak Jadi kalau misalnya lu mau nyoba Mau nyoba traveling gratis Traveling gratis itu dalam putih Begini ya bang Kelarin dulu kerjaan kita Sudah beres Baru kita bisa traveling Begitu kan pak Iya Karena kita kan Kita posisi jam kereta Kita kan dari pagi Sampai jam 5 jam 6 lah ya bang Iya kan Nah waktu malam bisa kita Kita jelajah Kota yang kita datangin Itu bisa tau Seperti kan Berarti enggak Enggak semat Kalau yang ke lapangan Iya Kalau di kantor kan Ada lagi Kan beda lagi Betar Benar 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 Tujuan kita kerja itu apa Satu Mencari duit kan Benar Menafkahi anak istri Yang penting kan halal Yes Betul Sebenar apapun pekerjaan itu Yang penting halal Nah itu Iya Kunci dalam bekerjaan itu Itu dulu kan satu Betul Betul Kalau itu enggak Enggak kita miliki Ya kita kan sulit Benar 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 Apa ini Cuma jadi pelayan Misalnya Yes Benar Benar Kita bisa ketemu Dengan Orang-orang Benar Yang namanya rezeki kan kita enggak tahu Betul Contoh lah ini pelayan ya Benar Tiba-tiba dia lagi ngelayani siapa ngobrol Ternyata dia seorang Pemilik perusahaan apa Betul Oleh karena dia melihat diri kita Itu ada sesuatu yang berbeda Betul Ya mungkin kita bisa direkrut Kan ada banyak tuh ceritanya Betul Orang-orang yang karirnya katanya Dari pelayan ketemu Eh ditarik Ditawarin Kerja Sala macam itu Betul Betul Kan gitu kan contohnya lah Salah satunya Benar Ya kerja itu kan Enggak bikin kaya Tapi yang bikin mencukupi Benar Cukup untuk bayi cicilan Benar Cicilan Segala macam lah Mencukup untuk main cewek Iya kan Dulu kayaknya itu bang Cukup Kalau untuk jadi kaya Mungkin ini Kita harus berpikir jadi Pengusaha Betul Kalau pekerja kan Tidak untuk cukup kaya Kalau kita berpikir Untuk cukup kaya Ujung-ujung nanti korupsi Yes Betul Nah Ujung-ujung korupsi Bahaya gitu Karena bebannya seorang salesman Juga berat ya bang Kalau dia gak bener-bener jujur Dia gak Betul Cobaannya banyak Megang duit nih Contoh salesman lagi Ketokong Megang duit Betul Nah itu kan cobaan Betul Tapi Semua orangnya ada cobaan sih Pekerjaan Semua akan tergantung Masing-masing bidang Bener Nah itu Setadi saya bilang Pokoknya bekerja itu Tidak bikin kaya Tapi bikin cukup Semuanya cukup Untuk bayar cicilan rumah Ya cukup Cicil mobil cukup Cicil kedaraan Ya bisa cukup Bener Untuk ngajak anak istri Jalan cukup Untuk sekolah cukup Yang penting kan cukup Betul Kalau tambah berlebihan Takutnya korupsi ya bang Jangan berpikir Gak cukup terus Bener-bener Korupsi Bener-bener Luar biasa Luar biasa Bang Motivasi lo Untuk terus berkarya di dunia marketingnya apa sih bang Salesman Ini kan banyak kawan-kawan Disana Saudara-saudara kita yang disana itu Mereka Baru lulus SMA Lulus kuliah Fresh Great lah Mereka itu Mau nyobamu salesman Itu takut-takutan Berikan Takut-takut Gak bisa Masuk lagi Berdari lu Bukan fashionnya dia Gitu Lu Motivasinya apa sih bang Kalau misalnya Untuk tetap berkarir Di salesman itu Ya sebenarnya Punya integritas aja sih Dengan integritas itu kan Diiringin dengan loyalitas Dan dedikasi Yes Ya kan Kalau kita integritas aja Tapi gak punya loyalitas Juga gak dapat ketemu kan Integritas Enggak diiringin dengan dedikasi Juga Enggak ketemu juga Ya kan Contohnya maksudnya Integritas kita jujur Benar Jujur Tapi Suatu ketika Ya kan Ada masalah Ya kan Kita gak mau tahu Berhenti atau segala macam Ya kan Kita cuma Benar Terus Kita integritas Jujur semacam Eh Tapi Menggunakan produk sendiri Gak mau lah Contoh lah misalnya Kita saya kerja di wing nih Eh Minum-minum ini Tapi bukan Bukan produk wing sendiri Kita gak mau Ya setidaknya kan Kita minum integritas Tapi ya Depan mata kita Memang ada produk wing Ya kita minum lah Produk kita Sendiri dulu Makanlah produk kita sendiri Dulu Pakailah produk kita sendiri Dulu Betul Itu kan salah satu Untuk mencerminkan perusahaan kita juga Benar Ya kalau gak dari kita sendiri Yang membantu Itunya ya siapa lagi Intinya mulai dari kita dulu Benar Benar Nah mulai dari kita dulu Itu harus itu tadi Kita punya integritas Bekerja keras Nah mulai dari kita Dan lain-lain itu Ya harus lah Ada itu Betul Jangan gak ada Bahaya kalau gak ada Gak akan sukses-sukses Betul Kalau gak ada Begitu lah Kalau dia Untuk yang untuk produk diri Apa untuk produk aja Dia gak care Apalagi dengan perusahaan Benar Benar Karena banyak Banyak juga kan Yang berpikiran Berbeda Karena Ah udahlah Gue Mencoba produk yang lain Gitu lah Tapi dia gak Gak paham Kalau produk yang Yang Lu gaji itu Sebenernya ini Gitu lah Itu kan makanya Kita Integritas Loyalitas Dedikasi Itu harus jadi kesatuan Kalau cuma integritas aja Gak punya loyalitas Gak punya dedikasi Gak punya dedikasi Gak punya dedikasi Gak ketemu Nah itu Selain itu kan Kita harus pekerja keras Betul 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 Kan ketemu kan Semuanya kan Ketemu Berarti untuk Untuk jenjang karir Yang di dunia sales itu Cepat sebenarnya Bagus ya bang Iya bagus Cepat sebenarnya Iya kan Dunia apa Di dunia sales distribusi itu Kalau kita mau menekuni Dibandingin Misalnya bukan dunia sales ya Iya Nah itu cepat Benar Benar Dedikasinya Benar Karena kan banyak Karena dunia sales itu banyak Perluasan Distribusi lah ya Kayak banyak Apa Setiap tahun Ada berubah Nambah perusahaan lagi Di kota A Kota B Dan itu kan banyak Sales menengahkan Upgrade Jadi supervisor Jadi manager Betul Iya kan Gak semata-mata dia Sales abadi Ini bukan kan Tidak begitu Ya balik lagi Dengan Dia mau upgrade skill Apa enggak Gitu kan Ya kan Kalau kerja itu kan Skill yang kita lihat Benar Benar Pertama harus diiringin Jujur Iya Poin pertama itu bang Ya integritas tadi Benar Integritas kan Ruang lingkupnya Salah satu kan Jujur Benar Pakai minyak wangi dulu ya Biar gak bau Ada cewek ya Makanya lu Pakai minyak wangi Iya Ini pos Mau coba gak Ini bagus nih pos Postman Corfume body spray Jadi Tinggal diginiin aja ya Iya Tinggal digituin aja Ini produk kita juga Wangi bro Jadi lengkap kita Beneran Kebutuhan Pokok Semuanya terpenuhin Betul Betul Mau apa Mau dari sabun Kosmetik Makanan Minuman Semuanya ada Nah kalau lu mau ngapel Cewek lu Malu ya Beli pos aja nih Kayaknya Itu Wangi Gak 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 terlalu mahal ya bang Gak Gak Ini medium lah ya Iya normal lah Bisa Bisa bersaing dengan Produk yang lain ya Wangi bener bro Ini kan ada yang Perempuan Ada yang laki-laki Kalau ini kan Men Yang laki-laki Ada tulisannya Girl Berarti Perempuan Jadi wanginya Beda-beda Ini udah ada di Di Semuanya ada Indomaret Alphamaret Toko-toko Kosmetik Udah ada Semua Iklannya gue kan ada Sekarang Di TV Ini gue suka Cobain dong Minum Gue cobin ya Kayak jerukasi Bener-bener kayak Kalau di rumah tuh ya Di rumah kan Kayak jeruk Dijusi Tanpa-tanpa ada Gulanya juga gak terlalu Gak terlalu Apa ya Banyak Sesuai kadarnya Floridina Lebih Mencintai Perusahaan itu Apa sih bang Dari pandangan Karena kan banyak Ah udah lah Gue sesuai gaji gue doang deh Gitu kerjanya Kan ada sih Yang pernah lu denger Sesuai gaji gue aja lah Tok Gue kerja gue seperti ini Dengan lebih atau tidak Sama aja gitu Nah Pertanyaan gue itu Untuk mencintai perusahaan kita kerja Gimana sih bang Bagusnya Ya Pilihan dulu Pilihan dulu Kita harus memilih dulu Untuk mencintai itu Memilih dulu Kan kalau pacaran tuh kan Kita memilih kan Bener Gak langsung pacaran dong Betul Banyak pilihan kan Betul Nah itu dulu kuncinya Betul Betul Nah sewaktu ketika kalian Kita sudah Memang pas Itu adalah pilihan kita Ya kita harus jatuh cinta Betul Pilihan dulu Sama Betul Banyak kan Kita kan kalau nyari Perempuan kan begitu Pilihan dulu Bener Gak langsung Nyari Tau-tau yang jatuh cinta Kan enggak Ah yes Nah itu Cari dulu Yang mana yang bagus Yang mana yang cocok buat kita Itu dulu kuncinya Betul Betul Nah itu kalau sudah menurut kita cocok pas Ya kita harus mencintai Bener Begitu juga perusahaan Begitu pun perusahaan Tentunya kan perusahaan kan Pilihan dari kita Bener Bener Nah itu Kalau itu ternyata itu Pilihan kita sudah memang cocok Pac Pac Ya kita wajib mencintai Bener Bener Karena kita dihidupinya dari perusahaan itu kan Iya Bener Kita kan makan dari perusahaan Bener Bener Menubuhkan perusahaan itu Betul Nah itu Betul 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 Sesuai bidang masing-masing kan Bener Bener Kalau sales kan memasarkan Bener Ada bagian lagi kan yang menciptakan produk Betul Yang selamacem Betul Ada beda lagi Betul Kita kan bagian sales kan mendistribusikan Bener Bener Nah gitu Berarti Cintailah perusahaanmu Dan perusahaan bisa mencintaimu Iya Bisa begitu ya Iya Mantap Ya balik lagi kayaknya tadi Kalau kita kerja di perusahaan itu Ya kita harus Apa Membantu Membeli juga produk tersebut Karena kan produk tersebut Yang telah menggaji kita Iya Itu tadi saya bilang Kebanyakan orang kadang kerja Tapi gak mau pakai produk dia sendiri Betul Lucu kan Betul Kita punya harus Kerja itu punya prinsip Satu Dimana kita berpijak Disitu yang langit dijunjung Mantap Mantap Kalau kita berpijaknya Saya-saya Betul Dikerja di Wings Betul Wings kan produknya banyak tuh Betul Dari sabun Selamacem Ya kita harus Menjunjung Menjunjung apa ya Setidaknya Pribadi kita sendiri dulu nih Ya mengkonsumsi produk Kita mengkonsumsi produk-produk Perusahaan kita sendiri dulu Ya kan itu paling efektif Kalau dalam dunia marketing Betul Kedua Dari pribadi kita Kita bisa menubarkan ke tetangga Saudara Saudara Kawan terdekat Itu kan salah satu untuk menumbukkan perusahaan kan Benar Benar Karena Membantu promosikan juga kan Seperti itu kan Mendistribusikan juga Benar Kenapa masih malu kita Kan ini kan tempat makan kita Benar Benar Karena kan banyak sih Karena kan kita sudah memilih tadi Yang saya bilang Yes Artinya kalau kita sudah memilih Berarti kita mencintai Benar Ya kalau lu gak mencintai produk lu Ngapain lu pilih Gitu kan Benar 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 Makanya kita kerja di perusahaan ini Karena kita sudah memilih dan mencintai Betul Betul Luar biasa Luar biasa Bang Last question bang Boleh gak lu kasih quote buat Buat penonton gue Yang kawan-kawan kita disana Yang baru berkali di salesman Yang mau mengupgrade Skill salesman diorang Boleh gak lu kasih Ya sepatat dua patat Atau quote yang Yang membuat mereka lebih semangat Buat dia lebih semangat ya Iya Ya intinya Kalau kita mau Dunia distribusi Ya intinya kita Apa ya Kita jangan malu dulu lah Satu Kalau dalam dunia kerja tuh Kuncinya satu Jangan malu Oke Jangan malu dulu Oke Oke Dengan tidak malu itu kan Kita iringin Kita kan bisa meningkatkan skill Betul Iya kan Memang kalau kita malu Skill kita kan gak nambah-nambah Benar Benar Malu nanya Iya kan Salah contoh lah Misalnya malu nanya Kan skill kita kan gak nambah Betul Wawasan kita gak nambah Betul Nah itu Itu Iya kan Kita harus Mempunyai ini dulu Iya kan Terus kita harus mempunyai apa Etitude yang baik Relasi yang baik Yes Ya Kalau kita gak mempunyai Etitude keperibadian yang baik Benar Iya kan Tentunya relasi gak mau juga dong Betul Atau sahabat temen gak mau juga dong Dengan kita Contohnya kayak kita Iya Nah itu Betul Gak mau juga dong Ya Benar Kita kerja Misalnya saya nih Kerja di wing Teman-teman kan gak semuanya kerja di distribusi Yang Produknya komputitor dong Betul Ada juga kan teman kita yang kerjanya BUMN PNS Nah itu kan cara satu kan Bisa membantu kita juga Betul Nah gitu Bantu kita juga untuk Cuma kalau kita gak punya Etitude yang baik Relasi yang baik Susah Susah Benar Benar Nah itu Itu dulu sih Awal mulanya Awal mulanya Berarti jangan Jangan malu Sama perbaikilah Etitude yang baik Iya Etitude yang baik Kalau jangan Gak malu itu kan Pokoknya skill kita Bisa Nambah istilah Kalau gak malu itu kan Kita punya inisiatif nih Betul Oh saya mau Ngerjain apa Oh gak ngerti Saya mau nanya nih Betul Oh caranya bagaimana Berseranya kan beda-beda Ada masing-masing Nah itu kan Itu kalau kita malu Diam aja Gak nambah-nambah Betul Setuju Berarti yang gue risam lagi Berarti Yang tadi jangan malu-malu Pertanya Kalau kita gak ngerti Kita harus pertanya Gitu ya bang Sama jangan malu-malu Buat untuk lebih baik Mungkin gitu ya Etude-nya Etude-nya lebih baik Seperti itu kan bang Mantap-mantap Mudah-mudah makin sukses kita bang Betul Amin Amin Bang thank you so much bang Udah Memotivasi orang-orang Ya karena Kalau bukan kita yang memotivasi Siapa Oh ya balik lagi Antis dulu Antis lagi Benar-benar Senang gue sama dia Harus ikuti protokol kesehatan Gitu Mantap Pakai antis ini Nufu Betul 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 Oke bang Kapan-kapan kita Ngobrol lagi bang Siapa tau Gue yang ke kantor Kita ngobrol Lebih asik Terima kasih bang Jangan lupa Tapi produk-produk Pasti Pasti Jangan lupa produk Ini sebagian lah Sebagian Itu ada kurang lebih 3000 item Sebagian lah Kita minuman dulu lah Kalau ini gak muat Saya isi ruangan ini Tapi saya selalu Selalu bawa ini Pemangi Itu wajar Biar ketemu perempuan Enak gitu ya bang Biar wangi Ketemu klien Lebih wangi Mantap Oke bang Thank you waktunya bang Kita ketemu lagi next time Oke dah thank you Kalau misalnya menurut kalian Video ini ada Pengetahuannya Dan bermanfaat Boleh kalian share Ke kerabat-kerabat kalian Ke kawan-kawan kalian Membuat Membagikan ilmu Dan boleh lah di sharing Ke kawan-kawan Oke Itu dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.